Intro Setelah aturan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di kota Sorong, sejumlah sekolah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka. Salah satunya SD Impress 109 Perunas, yang mulai melaksanakan PTM dengan mewajibkan protokol kesehatan bagi seluruh siswanya. Sebelum pembelajaran tatap muka ini, pihak sekolah telah membuat surat pernyataan yang wajib ditandatangani oleh orang tua sebelum anaknya masuk sekolah. Orang tua antusias untuk mengharapkan anak-anaknya tatap muka. Kemungkinan besar alasannya sebagian besar orang tua itu untuk mengajari anak di rumah itu katanya susah. Anak lebih cenderung itu percaya atau dengar-dengaran sama gurunya daripada orang tua murid. Jadi kadang orang tua murid sambil mengajari, kadang sambil emosi. Memang ada satu dua yang tidak setuju sesuai pernyataan. Kami pihak sekolah juga tidak paksa. Meskipun orang tua tidak setuju. Untuk mekanisme pembelajaran tatap muka di tengah PPKM level 3, pihak sekolah membagi jadwal masuk menjadi dua shift. Dan juga mengurangi jam belajar dari tujuh jam dikurangi menjadi empat jam pelajaran saja. Untuk menghindari kerumunan, siswa dalam satu ruangan dikurangi menjadi 50 persen. dan tidak diperbolehkan untuk beristirahat di kantin sekolah.